Intro Shalom, selamat pagi saudara dan terkasih Senam seberjumpa lagi dalam program Spiritual Life Untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Aturan kita pada pagiannya terambil dari Yohanes 14, ayat 15-31 Yohanes 14, ayat 15-31 Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak, Ibu, Saudara semua Yesus menjanjikan penghibur Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia Tapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu Aku datang kembali kepadamu Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi Tetapi kamu melihat aku Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapak Aku di dalam Bapakku Dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku Ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun Akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya Tuhan apakah sebenarnya Apa sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami Dan bukan kepada dunia Jawab Yesus Jika seorang mengasihi aku Ia akan menuruti firmanku Dan Bapakku akan mengasihi dia Dan kami akan datang kepadanya Dan diam bersama-sama dengan dia Barang siapa tidak mengasihi aku Ia tidak menuruti firmanku Dan firman yang kamu dengar Itu bukanlah daripadaku Melainkan dari Bapak yang mengutus aku Semuanya itu kukatakan kepadamu Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu Tetapi penghibur yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah kukatakan kepadamu Damai sejahteraku tinggalkan bagimu Damai sejahteraku kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Kamu telah mendengar Bahwa aku telah berkata kepadamu Aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu Sekiranya kamu mengasihi aku Kamu tentu akan bersuka cita Karena aku pergi kepada Bapakku Sebab Bapak lebih besar daripada aku Dan sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu Sebelum hal itu terjadi Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi Tidak banyak lagi Aku berkata-kata kepada kamu Sebab penguasa dunia ini datang Dan ia tidak berkuasa sedikit pun Atas diriku Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapak Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu Seperti yang diperintahkan Bapak kepada aku Bangunlah marilah Kita pergi dari sini Saudara Ayat bacaan kita hari ini Menceritakan peristiwa di mana Yesus sedang berbicara kepada murid-murid Jika di dalam ayat Bagian ayat-ayat sebelumnya Yesus berbicara tentang kedatangannya Dia berbicara tentang kematiannya Maka di dalam ayat ini Yang kita baca hari ini Yesus memberitahukan bahwa Ia akan memberikan penolong kepada murid-murid Dalam ayat 18 Di sana Yesus berkata bahwa Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu Aku datang kembali kepadamu Melalui ayat ini Yesus mengantisipasi agar murid-muridnya Tidak merasa kehilangan atau sendiri Ketika ia telah meninggalkan dunia ini Yesus berjanji kepada murid-muridnya Bahwa ia tidak akan membiarkan atau meninggalkan mereka Begitu saja Saudara Ayat renuan hari ini pun Yesus tujukan bagi setiap kita orang-orang percaya Meskipun Yesus sudah tidak ada lagi secara fisik di dunia ini Namun Ia selalu ada bersama dengan kita setiap saat Ia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sekalipun Ia selalu memperhatikan Bahkan membimbing orang-orang percaya Oleh karena itu Marilah setiap kita untuk selalu menyadari kehadiran Allah Di segala masa kehidupan kita Dalam permasalahan ekonomi mungkin Mungkin dalam permasalahan sakit penyakit Dalam permasalahan keluarga Baik itu dalam permasalahan pekerjaan sekolah maupun yang lainnya Yang kita alami Mungkin tidak ada orang yang dapat menolong kita Namun melalui renungan hari ini Mari kita percaya bahwa Ada Yesus yang selalu memperhatikan dan membimbing Setiap kita Saudara Marilah kita mengambil tersi jenak Untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar Saudara Dalam kehidupan ini Sudahkah kita menyadari kehadiran Allah Di segala masa kehidupan kita? Jika belum Setiap kita belum menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita Marilah kita berdoa Meminta Allah penolong kita Untuk dapat menyadari Kehadirannya di segala macam Di dalam segala masa kehidupan kita Sehingga mulai saat ini Setiap kita dapat merasakan perhatian dan bimbingannya Dalam seluruh aspek kehidupan kita Terima kasih telah menonton! Mari kita akan tutup di dalam doa Tuhan terima kasih buat firman Tuhan yang kembali datang pada setiap kami pada pagi hari ini Tuhan Firman Tuhan kembali mengajarkan pada setiap kami Untuk setiap kami dapat Mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Engkau Tuhan Karena Engkau adalah satu-satunya pribadi Yang selalu ada bersama dengan kami Engkau adalah satu-satunya pribadi yang selalu membimbing kami Tuhan Sampai kami Tuhan kalau selama ini kami masih belum Mau untuk Mempercayakan kehidupan kami kepada Engkau Tuhan Kami belum merasakan Kehadiran-Mu Tuhan Kami minta biar Tuhan membimbing kami Menolong kami Sehingga setiap kami mulai saat ini Kami dapat merasakan Kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Kami dapat merasakan bimbingan-Mu dalam setiap kehidupan kami Kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini Hanya ke dalam Tuhan Hanya di dalam namamu kami berdoa cepat cukup Haleluya Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati